bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Oting disini di channelnya Tongbos yang siap membantu masalah bosnya semuanya nah di video kali ini Oting mau review salah satu obat penurun demam untuk anak ini ada Novagesic Paracetamol tapi disclaimer dulu jadi disini Oting bukan sebagai tenaga kesehatan jadi yang disampaikan itu berdasarkan data yang Oting baca di kemasannya dan juga dari website kesehatan resmi Novagesic Paracetamol ini tuh dia obat penurun panas itu yang hadir dengan rasa strawberry jadi memang cocok buat anak-anak ya bos bi semua dan dia itu dari Novavarin Pharmaceutical Industries dari Gresic Indonesia ya terus untuk kandungannya dia itu jadi tiap 5 milinya mengandung parasetamolnya 120 miligram dan ada alkoholnya nih 5% jadi mungkin kalau bos bi lebih prefer obat yang gak ada alkoholnya ini mungkin kurang cocok ya tapi siapa tau ya jadi bisa jadi referensi juga nah indikasinya dia itu untuk meringankan rasa sakit kayak sakit kepala sakit dan juga menurunkan demam nah efek samping dari obat ini tuh kalau misalkan digunakan atau dikonsumsi dalam jangka lama dan dosisnya besar bisa menyebabkan kerusakan hati atau reaksi hipersensitifitas ya jadi harus diperhatikan terus untuk disini ada tanggal expirernya jadi kalau beli obat jangan lupa di cek tanggal expirernya atau tanggal pada luarsanya dan untuk dosisnya jadi di Novavarin ini tuh dia bisa dikonsumsi mulai dari bayi ya 0 bulan sampai 12 tahun dan masing-masing dosisnya berbeda gitu ya bisa dilihat ini disini dari mulai setengah sendok 1 sendok 1 sampai 2 2 sampai 3 dan 3 sampai 4 sendok itu tergantung umurnya ya harus dibaca lagi atau kalau misalkan dapat obat ini dari dokter ya sesuai resep dokter aja gitu ya di konsumsinya terus kontraindikasi dan peringkatan itu bisa dilihat katanya di browser mungkin ada browser di dalamnya ya dan untuk penyimpanannya katanya simpan di bawah 30 dojat celcius dan juga di tempat kering terus kehindar dari cahaya matahari nah untuk harganya untuk dia itu tertulis disini harga SR nya tuh 10.500 cuman kalau saya baca saya lihat-lihat di apotek online atau di online shop itu ada yang jual 5 ribuan jadi sekitar 5 ribu sampai 10 ribu dan itu murah banget ya dan ini obatnya juga obat bebas jadi bisa didapetin dengan mudah gitu ya oke kita buka kumasannya dia kayak gini terus memang ada browsernya tapi gak ada sendoknya ya nah jadi mungkin pakai sendok yang ada di rumah bosnya aja nah ini kemasannya dari plastik jadi insya Allah aman ya disimpan juga cuman kalau bisa sih dijauhi dari jangkauan anak-anak biar gak dimainin ya takutnya ditumpah atau gimana gitu ya untuk dari kemasan si botolnya untuk tulisannya sih sebenarnya sama aja kayak yang ada di box ini ya coba kita lihat di brosurnya nah komposisi nah cara kerja obatnya dia itu berfungsi sebagai analgesik sama antipiretik ya jadi bekerjanya dengan meningkatkan ambang rasa sakit terus antipiretik itu langsung pada pusat pengatur panas di hipotalanus terus indikasinya tadi udah ya demam dan nyeri gitu ya biasanya terus efek sampingnya tadi sudah untuk kontra indikasinya penderita gangguan fungsi hati yang berat sama penderita hipersensitif terhadap kandungan yang ada di obat ini terus hati-hati ya kalau misalkan putra putri bunda putra putri bos bis semua punya penyakit ginjal mungkin tidak disarankan untuk mengkonsumit ini atau lebih apa ya dosisnya harus hati-hati gitu nah kalau udah dua hari demamnya gak turun atau lima hari gak hilang si nyerinya itu wajib datang ke dokter ya terus kalau misalkan penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol katanya dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati nah ini ada kemasannya 60 mili gitu Novavarin Pharmaceutical Industry oke ini dia segitu aja mungkin ya review dari Oting tentang Novagesic Paracetamol mudah-mudahan bisa jadi referensi buat bos bis semua terima kasih udah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe assalamualaikum